Selamat siang, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 4 dan pada saat ini kami akan membahas tentang deadlock dan saya akan memberikan sedikit introduction dan untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya Oke, apa itu deadlock? Nah, deadlock itu adalah situasi di mana setiap proses dalam satu set proses sedang menunggu event yang hanya dapat disebabkan oleh proses lain di set Nah, mungkin kalau kita dengar ini mungkin apa ya masih belum paham gitu, saya aja waktu lama baca, lama dengar kayak, ah, apa sih maksudnya gitu, gak hati Nah, ini ada tiket ilustrasi yang mungkin bisa membuat kita lebih paham Jadi, ilustrasi itu diambil dari sebuah undang-undang yang disahkan oleh Badan Legislatif Kansas di awal abad ke-20 Ketika dua kereta mendekati satu sama lain di persimpangan Keduanya akan berhenti sepenuhnya dan tidak ada yang akan memulai lagi sampai yang lain terjadi Jadi, contoh ya Jadi, bukan contoh Jadi, simpelnya itu kayak Di persimpangan jalan nih Ada dua kereta Kemudian, tadi kedua kereta itu Jika kedua kereta itu bertemu di satu titik Mereka akan berhenti Berhenti Mereka akan menghindari silakan Atau hal-hal yang gak diinginkan Mereka berhenti Dan, harus ada salah satu yang di luar pergi Kalau gak ada salah satu nih Kan gitu aja terus Jadi, harus ada Sama juga kalau kita bawa mobil kan Ketika udah apa ya Istilah itu baku ketemu Jadi, harus tahu nih Siapa nih yang mau pergi di luar gitu Siapa nih yang mau lewat di luar Nah, gitu Tuh Nah, untuk ada kata lain dalam berikut ini Adalah setiap proses dalam set Menunggu untuk sumber yang hanya bisa dikerjakan Oleh proses lain dalam set yang tidak menunggu Jadi Menunggu Menunggu Jadi, disini Apa ya Jadi, nah, contoh Proses A dan proses B Proses A ini butuh sumber dari proses B Dan proses B ini Dia juga sedang menunggu Dia dalam pasnya menunggu Jadi, dia belum bisa Kerjakan apa yang dia harus kerjakan Sehingga dia boleh kasih sumbernya itu ke proses A ini Sehingga A ini juga boleh Sejalan Nah, for information aja sedikit Dalam OS itu Tidak disediakan fasilitas Pencegahan deadlock Ya, jadi Apa ya Fasilitas itu Sebenuhnya menjadi Sampai saya tinggi itu Sebenuhnya menjadi Tanggung jawab programmer Untuk menyediakan fasilitas Pencegahan deadlock Ya, seperti itu Kemudian kita masuk Di sistem modal Nah, sebuah sistem terdiri dari Sejumlah sumber daya Sumber daya Yang terbatas untuk Didistribusikan diantara jumlah Trade yang bersaing Sumber daya dapat dipartisi Menjadi beberapa jenis atau kelas Nah, trade ini Yang dari sumber yang saya daca Adalah sebuah alur kontrol Dari sebuah proses Dan trade ini Membutuhkan sumber daya Nah, sedangkan sumber daya itu Terbatas Nah, bagaimana caranya Untuk manage Jadi, untuk memanagenya itu Sumber daya ini dapat dipartisi Menjadi beberapa jenis atau kelas Kemudian Sistem model Yang selanjutnya itu Sebuah trade Harus meminta sumber daya Sebelum menggunakannya Dan harus merilis sumber daya Setelah menggunakannya Jadi Ketika trade Mau menggunakan sumber daya Trade ini Harus minta dulu Itu saya Kayak Kayak dong Kayak mau Gunain itu Jadi Sama kayak Contoh kita Pinjam barang Kita Harus Minta dulu ya Eh, pinjam dong barang Lalu Sudah lama kok Setelah kita Setelah trade Selesai menggunakannya Dia harus Sumber daya tersebut Atau kembalikan Atau melepaskan sumber daya Supaya Bisa digunakan oleh trade lain Tuh Ya Sama kayak Kita pinjam barang kan Siap Kita pakai Kita kasih kembar Di total lain Nah Di sini Di bawah mode operasi normal Trade dapat menggunakan sumber daya Hanya di urutan berikut Jadi ini adalah urutan Bagaimana trade Menggunakan sumber daya Yang pertama Permintaan Yang tadi Trade meminta sumber daya Jika permintaan Tidak bisa diberikan Segera Trade Yang meminta Harus menunggu Hingga dapat Diperoleh sumber daya Jadi Sering kali Bisa jadi Trade meminta sumber daya Itu Belum tentu Kalau sumber daya Itu langsung dikasih Karena Bisa saja Sumber daya tersebut Lagi digunakan oleh trade yang lain Jadi Trade Yang meminta ini Harus Menunggu Sampai akhirnya Dia boleh mendapatkan sumber daya Yang dia minta Setelah dia Dapatkan Dia gunakan Trade dapat beroperasi pada sumber daya Misalnya Misalnya Jika sumber daya Adalah kuncinus Kita dapat mengakses Bagian kritisnya Nah Setelah trade Menggunakannya Maka trade Melepaskan sumber daya tersebut Jadi Dirilis Kalau ton Kembalikan Setelah Ya Setelah trade Pakai Maka sekembang Nah disini ada Download in Multi Trade Multi Trade Application Nah Ada contoh ini Trade One Mencoba Mendapatkan Kunci Mood Mood Loks In order One First Mood Second Mood At the same Time Dalam Waktu Yang Sama Trade Two Trade Two Mencoba Meminta Mood Loks In Order One Second Mood First Mood Dead Loks Is Possible If Trade One Acquires First Mood While Trade Two Acquires Second Mood Dead Loks Dapat Terjadi Jika Trade One Is Possible Dead Loks Dimungkinkan Jika Trade One Memperoleh First Mood Sedangkan Trade Two Memperoleh Second Mood Nah Itu Memungkinkan Memungkinkan Dead Terjadi Jadi Di sini Meskipun Dead Loks Dimungkinkan Tapi Bisa saja Itu tidak akan terjadi Jika 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 Thread One Dapat Memperoleh Dan Melepaskan Kunci Mood Untuk First Mood Dan Second Mood Sebelum Thread Dua Mencoba Mendapatkan Kunci Jadi Deadlock Itu bisa saja terjadi Ketika Deadlock Bisa saja Di Apa ya Di handle Supaya tidak terjadi Dengan cara First First Oke ini First First Mood Or Thread One Thread One Melepaskan First Mood Dan Kunci Mood Dan Second Mood Sebelum Thread To Mencoba Mendapat Kunci Jadi Itu Adalah Cara Supaya Thread Supaya Deadlock Ini Bisa Di Manage Supaya Tidak Terjadi Deadlock Oke Kemudian Kita Masuk Di Life Lock Nah Life Lock Ini Hampir Mirip Sama Deadlock Tapi Agak Dileks Nah Life Lock Ini Biasa Terjadi Saat Thread Mencoba Ulang Operasi Yang Degal Pada Waktu Yang Sama Dengan Demikian Secara Umum Dapat Dihindari Dengan Meminta Setiap Thread Mencoba Ulang Kegagalan Operasi Pada Waktu Acak Nah Life Lock Ini Terjadi Karena Thread Thread Ini Mau Mencoba Proses Coba Ulang Operasi Yang Gagal Tapi Di Waktu Yang Bersamaan Jadi Untuk Menghindari Ini Maka Meminta Itu Maka Diminta Setiap Thread Mencoba Ulang Kegagalan Pada Waktu Acak Jadi Thread Ini Diatur Supaya Mereka Beroperasi Mencoba Ulang Kegagalan Operasi Pada Waktu Gbeda Kita Tidak Bersamaan Sehingga Tidak Terjadi Live Lock Demikian Dari Saya Selanjutnya Akan Disampaikan Oleh Teman Teman Saya Terima 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 menjadi tiga cara untuk mengatasi backlogs atau kebentuan salah satu caranya itu we can ignore the problem altogether and pretend that backlogs never of yours in the system jadi hal yang pertama ini kita harus mengabaikan masalah sama sekali dan berpura-pura untuk kebentuan itu tidak pernah terjadi yang kedua itu we can use a protocol to perform or avoid the problem ensuring that the system will never enter a backlog state jadi di dunia kita dapat menggunakan protokol untuk mencegah atau menghindari kebentuan dengan memastikan dan sistem tidak pernah memasuki keadaan untuk cara yang ketiga itu we can allow the system to enter a deadbox to detect it and recover jadi jadi cara terakhir ini kita dapat mempinkan sistem untuk mengakses atau memasuki kebentuan atau deadbox itu dengan cara mendeteksinya dengan salah satu kondisi ini tidak dapat menahan secara berikut kami akan mengoralkan badan ini dengan memperiksa masing-masing dari empat kondisi tersebut nah kondisi pertama itu mutual exclusion yang kedua itu holding rate ketiga dari tension dan yang keempat itu circular mutual exclusion mutual exclusion the mutual exclusion condition must hold that is at least one resource must be non-shareable shareable resource do not require mutually exclusive access and use cannot be involved in a deadlock rib-only file are a good example of a shareable resource if several treats attempt to open a refunded file at the same time they can integrate simultaneously simultaneously access to file jadi mutual exclusion itu kondisinya itu saling penghasilan harus terus ada yang artinya itu setidaknya satu sumber satu sumber daya harus tidak dapat dibagikan jadi sumber daya itu sumber daya itu sumber daya yang dapat diolah tidak mengurutkan access yang saling eksklusif dan dengan demikian tidak dapat terlibat dalam kebentuan jadi tidak perlu juga untuk menunggu sumber daya yang dapat diolah namun secara umum kita tidak dapat mencegah kebentuan dengan menangkal kondisi saling karena beberapa sumber daya secara intensif tidak dapat dicari misalnya kunci mutex tidak dapat dibandingkan secara bersamaan oleh beberapa trade kondisi yang kedua itu hold and wait hold and wait to ensure that the hold and wait condition never occur in the system we must guarantee that whenever a trade requests a resource it does not hold any other resource one protocol that we can use require its trade to request and reallocate all its resource before it remain efficient dari hold and wait itu memastikan bahwa kondisi tidak pernah terjadi dalam sistem kita harus menjamin bahwa setiap kali trade meminta sumber raya dia tidak dia tidak memegang sumber raya yang lain hold and wait hold and wait tentu saja juga tidak praktis untuk sebagian besar aplikasi karena sifatnya yang dinamis dalam meminta sumber raya protokol alternatif memungkinkan trade untuk meminta sumber raya hanya ketika tidak memiliki trade dapat meminta beberapa sumber raya dan dapat juga menggunakannya sebelum dapat meminta sumber raya tambahan dia harus melepaskan semua sumber raya yang setiap ini tidak alokasikan yang ketiga itu no permission yang tersebut ini the third necessary condition for deadlock is that there be no permission of resource that have already been allocated jadi kondisi yang ketiga ini diperlukan kebentuan adalah tidak ada kemendahan sumber raya yang tidak dialokasikan untuk memastikan bahwa kondisi ini tidak tahan kita dapat menggunakan protokol berikut jika jika trik memegang beberapa sumber raya dan meminta sumber raya lain yang tidak segera diakulisan maka sumber raya yang dipegang trik akan dietasi dengan kata lain sumber raya ini secara implicit dirilis sumber raya yang telah diamandakan ditambahkan ke daftar sumber raya yang ditunggu trik akan dimulai ulang hanya ketika dapat kembali sumber raya lamanya mereka yang baru dan menentang jika trik tersebut menentang berupa sumber raya pertama-tama kami meriksa apakah tersedia jika kita mengaksikannya jika tidak jika iya kita bisa mengalokasikannya jika tidak kita memeriksa apakah apakah dialokasikan ke beberapa trik yang lain yang sedang menunggu sumber raya tambahan jika demikian menahuli sumber raya yang diinginkan dari benang tanggung dan menghasilkan ke utas yang minta jika sumber raya tidak tersedia atau dipegang oleh utas tunggu utas yang meminta harus menunggu meskipun menunggu berapa sumber raya mungkin dihasilkan tapi hanya diperlukan lain yang meminta kondisi yang keempat dan yang terakhir itu circular wave jadi circular wave itu the three options present dus par for headlock prevention e-circular wave itu memiliki tiga opsi yang dapat disajikan untuk menjaga kebentuan yang tidak praktis dalam sebagian besar situasi namun kondisi yang kebet ini atau circular wave untuk kebentuan kondisi penantian meningkar mengahirkan kesempatan untuk solusi praktis dapat membatalkan salah satu kondisi yang diperlukan satu caranya untuk memastikan bahwa kondisi ini tidak pernah berlaku adalah dengan memaksakan pemasangan memaksakan pemasangan total semua jenis sumber daya dan untuk mengharuskan setiap rate meminta sumber daya dalam enumerasi yang meningkat jadi dalam mengilustrasikan kami membiarkan menjadi sumber sumber daya kami menetapkan untuk setiap sumber daya mengetikkan nomor bilangan bulat yang memimpinkan kami untuk memimpinkan dua sumber daya dan untuk menentukan apakah suatu mendahului yang lain dalam pemasangan kami selamat Terima kasih. 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 ini mengelola suatu mengelola apa yang telah kita kirimkan dan untuk T3 disini dimana dia menunggu hasil dari yang hasil yang dikirimkan T2 ke R2 kemudian R2 mengirimkan ke R3 dan kemudian R3 mengirimkan ke R5 untuk data yang dikirimkan ke R2 dan ke R5 dikelola di T3 dikelola di R5 dan untuk R5 ini dikirimkan kembali dikirimkan ke T4 yang telah menunggu dan hasil yang telah diselesaikan oleh R2 dan untuk R2 R5 dan untuk T4 ini setelah menunggu dia akan mengirimkan ke R2 dimana R2 ini akan mengelola kembali mengelola kembali data yang telah dikirim yang telah dikelola oleh R5 ini dan untuk R2 ini dia akan mengelola kembali untuk melakukan agar data yang diberikan telah kompleks atau telah lebih kompleks dan mudah dipahami dan untuk T1 ini juga telah menunggu data yang telah dikelola oleh R2 ini dan kemudian data T1 ini mengirimkan ke R1 begitu seterusnya sampai ke T5 di sini proses akhir yang dimana T5 ini telah menunggu data yang telah valid yang nantinya akan di yang nantinya akan di kita gunakan dan kemudian untuk tipe yang kedua adalah several intents of a resource type the way for graph scheme is not applicable to a resource allocation system with multiple intents of its resource type dalam tipe yang kedua ini adalah skema grafik tunggu skema grafik tunggu itu tidak berlaku untuk sistem alokasi sumber daya dengan beberapa contoh dari setiap jenis sumber daya dan kita beralih ke algoritma deteksi kebuntuan yang dapat diterahkan pada sistem semacam itu untuk several instance of resource type ini memiliki ketiga cara yang pertama adalah available yang merupakan faktor panjang yang menunjukkan jumlah sumber daya yang tersedia dari setiap jenis dan kemudian allocation yang merupakan matrix yang mendefinisikan jumlah sumber daya setiap jenis saat saat di alokasi untuk setiap trades dan yang terakhir adalah request untuk request sendiri ini merupakan matrix yang menunjukkan permintaan saat ini dari setiap trades di mana di mana request ini melakukan permintaan setelah menerima setelah mengetahui apa yang terjadi apa yang diketahui dari available dan apa yang harus dilakukan setelah mengetahui allocationnya dari matrix yang telah dia ketahui serta yang terakhir request ini melakukan permintaan dan untuk yang ketiga adalah detection algorithm usage dalam detection algorithm usage ini adalah disini menanyakan kapan kita harus menjalankan algoritma deteksi dan untuk jawaban itu tergantung pada dua hal yang pertama adalah seberapa sering kita menemukan kebuntuan yang mungkin akan terjadi dan yang kedua berapa banyak treat yang akan terkena deadlock jika itu terjadi if deadlocks occur frequently then detection algorithm should be invoked frequently resource allocate to deadlock treats will be idle until the deadlock can be broken in addition the number of treats involved in the deadlock cycle may grow disini menjelaskan jika terjadi jika kebuntuhan terjadi ketika beberapa treats membuat permintaan yang tidak bisa diberikan segera maka permintaan itu mungkin merupakan permintaan terakhir yang melengkapi rantai benang menunggu dan jika ada banyak sumber daya yang berbeda salah satunya permintaan dapat membuat banyak siklus dalam grafik sumber daya setiap siklus selesai oleh permintaan terbaru dan disebabkan dalam tanda putih disini disebabkan oleh salah satu treats yang dapat di identifikasi dan untuk seberapa sering kebuntuhan mungkin terjadi kita bisa mengetahunya pada saat kita telah 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 menemukan hal yang janggal atau yang membuat kita membuat kita tidak bisa lanjut dimana kebuntuhan itu terjadi dan disitu kita hanya bisa menunggu pada saat pada saat kita menjalankan sebuah sistem atau menerima data nantinya seperti pada single instant menjelaskan menjelaskan bagaimana kebuntuhan kita dapatkan sehingga kita menunggu bagaimana cara bagaimana cara kita menghapus note sumber daya menghapus note dimana note ini adalah sumber daya yang nantinya akan kita ketahui pada saat kita telah menemukan kebuntuhan tersebut dan yang kedua adalah berapa banyak trids yang akan terkena deadlock jika terjadi untuk berapa banyak trids ini kita dapat mengetahunya pada multiple multiple instance of resource resource type dimana ini kita menunjukkan jumlah sumber daya yang tersedia dari setiap jenis dimana kita bisa mengetahui berapa banyak yang terkena deadlock dampak deadlock tersebut dan allocation disini pada several instance menunjukkan matrix yang mendefinisikan jumlah sumber daya setiap jenis dia menunjukkan dimana sumber sumber yang terkena dampak dari allocation deadlock tersebut dalam bentuk sebuah matrix serta jika jika treat yang akan terkena deadlock itu terjadi maka request akan terjadi dimana kita telah mengetahui bahwa ada berapa banyak atau sudah berapa banyak treats yang terkena dampak deadlock tersebut dan untuk lebih lanjutnya akan masuk pada penjelasan tentang recovery deadlock yang dimana akan dijelaskan oleh teman saya dan untuk penjelasan saya sampai di deadlock detection ini sekian dan terima kasih baiklah saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pemulihan deadlock ketika algoritma pendeteksian menentukan bahwa ada kebuntuan beberapa alternatif penguat persedia salah satu kemungkinannya adalah memberi tahu operator bahwa ada kebuntuan telah terjadi dan membiarkan operator menangani kebuntuan secara manual kemungkinan lain adalah membiarkan sistem pulih secara otomatis nah sekarang kita masuk dalam process and threat termination untuk menghilangkan kebuntuan dengan membatalkan proses atau putas dapat menggunakan salah satu dari dua metode nah dalam kedua metode tersebut sistem mengambil kembali semua sumber daya yang dialokasikan ke proses yang dihentikan nah untuk metode yang pertama itu about semua proses yang deadlock nah metode ini akan mematalkan deadlock cycle tapi bisa saja proses-proses yang deadlock telah dikomputasi dalam waktu yang lama dan hasil-hasil komputasi parsial harus dibuang hingga kemungkinan harus dikomputasi ulang nah kemudian metode yang kedua itu abort satu proses pada waktu pada satu waktu sampai deadlock ter-eliminir atau ter-eliminasi nah metode ini sangat mendatangkan overheat setelah setiap proses di abort algoritma pendeteksian deadlock harus diminta kembali untuk menentukan apakah masih ada proses-proses yang deadlock jika terminasi pasal digunakan kita harus menentukan proses-proses yang deadlock jika proses-proses deadlock yang mana yang harus dieliminasi nah penentuan ini pada dasarnya berkaitan dengan ekonomi kita harus abort proses-proses mana yang membutuhkan biaya minimum sayangnya minimum cost minimum cost tidak ditentukan dalam satu hal nah ada banyak faktor yang mempengaruhi pemilihan proses yang pertama apa prioritas dari proses yang kedua berapa lama proses telah mengkomputasi dan berapa lama lagi proses akan mengkomputasi sebelum menyelesaikan tugasnya nah tiga berapa banyak dan apa tipe dari sumber daya yang digunakan oleh proses yang keempat berapa sumber daya lagi yang dibutuhkan proses supaya selesai nah dan yang kelima berapa banyak proses yang perlu diterminasi apakah proses interaktif atau batch nah sekarang kita masuk dalam resort frame jenis atau biasanya input frame sumber daya nah untuk mengeliminasi deadlock menggunakan frame sumber daya berarti kita berturut-turut frame beberapa sumber daya dari suatu proses dan memberikan sumber daya ini ke proses lain sampai desklock cycle-nya patah nah jika frame diperlukan untuk mengatasi kebentuan maka ada tiga masalah yang perlu ditangani yang pertama itu selecting victim nah sumber daya dan proses mana yang harus didahului nah seperti pada terminasi proses kita harus menentukan sumber daya dan proses mana yang akan di frame dengan minimum cost atau biaya minimum faktor cost mencakup parameter parameter seperti jumlah yang ditahan proses-proses yang deadlock dan jumlah waktu dari proses yang telah digunakan selama eksekusinya nah yang kedua itu ada rollback nah jika jika kita frame sebuah sumber daya dari sebuah proses apa yang harus dilakukan dengan proses itu jelas tidak dapat berlanjut dengan eksekusi normal karena proses kehilangan beberapa sumber daya yang diperlukan kita harus rollback proses ke beberapa stage dan restart dari stage tersebut secara umum kulit untuk menentukan safe stage solusi termuda adalah dengan total rollback board proses dan restart nah yang ketiga ada start fashion dalam sebuah sistem dimana pemilihan korban berasal primer pada faktor cost dapat terjadi suatu proses tidak pernah menyelesaikan tugasnya karena suatu sumber daya selalu diprim pada proses yang sama kita harus memastikan bahwa memastikan bahwa sebuah proses dapat dipilih sebagai korban hanya dengan batasan waktu tertentu solusi pada umumnya adalah dengan menembakkan jumlah rollback ke dalam faktor cost nah sekarang kita masuk dalam kesimpulan deadlock terjadi dalam serangkaian proses ketika proses dalam set menunggu peristiwa yang hanya bisa disebabkan oleh proses lain dalam set nah penyebab utama terjadinya deadlock adalah terbatasnya sumber daya yang akan digunakan oleh proses proses tiap proses berkompetisi untuk memperebutkan sumber daya yang ada jadi deadlock berhubungan erat dengan persediaannya sumber daya dari komputer nah deadlock dapat dimodelkan dengan grafik alokasi sumber daya dimana sebuah menunjukkan kebuntuan kebuntuan dapat ditegah dengan memastikan bahwa salah satu dari empat kondisi yang diperlukan untuk kebuntuan tidak dapat terjadi dari empat kondisi yang diperlukan menghilangkan circular weight adalah salah satunya peningkatan praktis nah kemudian jika terjadi kebuntuan sistem dapat mencoba untuk memulihkan dari kebuntuan dengan membatalkan salah satu proses dalam menunggu dalam circular weight atau mendahului sumber daya yang telah ditetapkan ke proses kebuntuan nah demikianlah presentasi dari kompok kami terima kasih selamat menikmati